Pada akhir tersebut saya mengatakan Tuhan, Tuhan kok memberikan saya itu segal sesuatunya sebab enak nyaman Diberi rumah yang besar, kemudian fasilitas terhadap banyak orang Tuhan, buat saya diperkenalkan untuk pembangkan waktu si manapun yang paling tidak enak Kamu mau ke Papua enak? Saya, oke. Saya tidak tahu gimana ke Papua itu, saya mengatakan oke gitu Nah, kalau begitu kamu siapkan, kamu serah timah, terhadap apa-apa yang kamu jangkuh, kamu serahkan kepada PSA Dan sebelum tanggal 31 kamu harus sampai di Papua kan Dan itu saya jalani. Nah, sebelum itu saya mau persiapkan segala-galanya kan Dan di Jakarta kan, waktu itu saya rektor, saya mempersiapkan segala sesuatunya Baik pakaian, sepatu, pisau, konyang, apa, perlengkapan yang dibutuhkan untuk di hutan Sampai gerakan kolik, isinya buku-buku, buku-buku, atau seperti perwatakan, kemudian yang lain ada pakaian dan perlengkapan Saya berangkat, saya nampil satu kopor kecil Selama setengah tahun saya datang, barangnya itu tidak datang datang Dan sampai sekarang pun yang datang itu hanya 4 kolik, isinya buku-buku pelatihan rohani Pimpinan rohani Lainnya itu tidak ada yang datang Hilang ya, yang tidak tahu sampai sekarang Lalu, ini tanda apa ya? Bagi saya Pengalaman di Papua itu menjadi Apa? Pelajaran bagi saya Dilutus ya Dengan tangan Kosong, berbuka Dan disitu saya bisa melihat Kenapa yang Tuhan Tunjukkan pada saya Tuhan mau mengkatakan pada saya Kebahagiaan dari Papua itu adalah Pergi kemana-mana dengan tangan kosong Jadi saya tidak pernah Yang namanya Kecewa Atau takut Atau Mimpi Nightmare dengan mimpi yang buruk Tapi kegembiraan Bersama Emang Walaupun Mereka bersama-sama Itu yang Bagi saya Tuhan Pengalaman yang Sungguh-sungguh Mengingatkan saya Diutus Padalah Orang yang Menyelahkani kepada Tuhan Orang yang Berilangkut diperkenalkan oleh Tuhan Orang yang Memberikan diri kepada yang lain Orang yang Perjalanan Orang yang Orang yang